Sebuah video insiden dalam kegiatan pengajian viral di media sosial. Video tersebut menjadi perpenjangan masyarakat khususnya warganet. Hasalnya dalam video tersebut memperlihatkan aksi seorang pria yang memerahi penceramah di hadapan masyarakat. Video berdurasi 26 detik itu memperlihatkan seorang sedang memerahi penceramah dengan menggunakan bahasa Sunda. Sayangnya video tersebut kurang jelas sehingga tak diketahui apa yang dikatakan warga itu. Namun dari intonasi terdengar suara emosi dari seseorang yang mengenakan baju putih dan memakai peci hitam. Di bagian sisi panggung terlihat seseorang yang diduga seorang penceramah terlihat duduk tanpa melakukan bantahan. Video viral yang berisi rekaman aksi warga sedang memarahi penceramah yang diduga terjadi di Kabupaten Majalengka berakhir damai. Keduanya dihadirkan kemudian dilakukan mediasi oleh Satin Telkam Polres Majalengka pada Rabu 3 November 2021. Diketahui warga yang memarahi penceramah tersebut yakni Kepala Desa Cimuncang bernama Ngkus. Sedangkan penceramah diketahui bernama Dede Muxit yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Ngkus mengatakan insiden tersebut terjadi karena murni emosi sesaat sebagai manusia biasa. Sementara perwakilan dari penceramah Muhammad Nurdin yang juga Sekretaris Jenderal Himpunan Alumni Miftahul Huda Pusat mengatakan pihak yang membenarkan kedua belah pihak sudah bertemu dan berdamai. Pihaknya juga memastikan anak didiknya menerima permintaan maaf dari yang bersangkutan. Terkait kronologi awalnya, Nurdin menjelaskan bahwa anak didiknya bernama Dede pada Minggu 31 Oktober 2021 malam mengisi ceramah dalam kegiatan memperingati maulid nabi di Desa Cimuncang Kecamatan Malawusma, Kabupaten Majalengka. Namun saat Dede menyampaikan tentang akhlak Rasulullah dari Syekh Jabar Al-Syahir, Kepala Desa Cimuncang langsung emosi. Yang bersangkutan lalu membentak dengan bahasa Sunda seperti yang terekam dalam video yang tengah viral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!